Untuk kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang Jerman Offensive to USSR. Penyerangan Jerman ke Uni Soviet pada bulan Juni 1941. Sekitar 3 juta tentara dikerahkan menyerbu Uni Soviet. Terbagi dalam 3 grup, yaitu Army Group South, Army Group South, Army Group Selatan, Army Group Center, Pusat, dan Army Group North, Utara. Nah, yang di utara menyerbu ke negara-negara Baltik, Latvia, Lituania, Estonia, dan menuju ke Leningrad, ke kota Leningrad. Leningrad itu sekarang namanya St. Petersburg. Terus Army Group Central, Pusat, Army Group Center, menyerbu rencananya ke Moskow dan ke Stalingrad. Nah, Army Group South, yang selatan, menyerbu Ukraine dan Georgia sampai ke Laut Hitam Black Sea, atau lebih dikenal sebagai Semenanjung Crimea. Seharusnya serangan ini sudah mulai diluncurkan sejak bulan April 1941. Cuman karena Jerman menyerang dulu Yugoslavia, yaitu negara-negara Balkan, Seperti Serbia, Bosnia, Kroasia, dan yang lain-lainnya untuk mengusir di Inggris dan juga menyerang Yunani. Terutama pertempuran yang paling berdarah terjadi di pulau krip atau kereta, pulau kreta. Army Group North sukses mengepung kota Leningrad. Pengepungan itu terjadi hampir selama tiga tahun. Sampai terjadi peristiwa kanibalisme di sana. Army Group Central, yang tengah Army Group Center, tertahan di Stalingrad pada bulan, pada tahun 42, bulan November. Sampai akhirnya menyerah pada bulan Februari 1943 di bawah komando Jenderal Field Marshal Frederick Von Paulus. Jadi pada Februari 1943, Paulus menyerah di Stalingrad. Jadi demikianlah sementara ini offensive Jerman di Unisoviet. Nanti akan ada pertempuran-pertempuran selanjutnya yang sangat menentukan. Termasuk peran Jepang yang sangat diharapkan oleh Adolf Hitler untuk menyerang Uni Soviet di Timur. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Jepang. Itu anak Yosef Stalin punya majaringan mata-mata yang bagus di Tokyo melalui agennya yang namanya Richard Sorgi. Seorang wartawan Jerman di Tokyo yang beraliran komunis. Terima kasih. Sudah, cukup. Matiin.